Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irfan Hidayat NPM 187 006 050 Dari program studi informatika Saya akan mempresentasikan Aplikasi yang telah saya buat menggunakan Flutter Disini saya membuat aplikasi yang Bernama Biar Gak Lupa Kenapa namanya seperti itu ya Karena Biar Gak Lupa Kita buka aplikasinya Nah disini tampilannya Cukup sederhana seperti ini Dan Hanya ada beberapa tools yang tersedia Dan sekarang saya akan mendemokkan aplikasi yang telah saya buat Sekarang saya akan mencoba untuk menulis catatan Kita menulis Nah disini saya bisa Menambahkan Tergantung catatannya ya Dimana kita Misalkan catatannya itu Misalkan kegiatannya itu santu ya Misalkan judulnya liburan Nah untuk keterangannya Catatan kita Ya mau gimana misalkan liburan kita itu mau ke Bali Terus ke Pulau Seribu Nah misalkan Terus kita save Itu langsung bisa Langsung tersimpan ke dalam aplikasinya Dan sekarang Kita bisa menghapus lagi catatan yang telah kita buat Dengan mengklik tombol Dengan mengklik gambar tong sampah yang ada di aplikasi Nah langsung ya hapus Sudah tuh dihapus Dan sekarang Kita Dan sekarang saya akan mencoba untuk Mengedit Catatan yang telah ada Disini saya akan mengedit yang menulis tubas Nah misalkan saya akan mengedit menjadi KAP, PBO Dan semua diantaranya Ya terus kita save Langsung bisa Dan terus untuk Salah satu kelebihan dari aplikasi ini Dan mungkin hanya satu-satunya ya Kelebihan dari aplikasi ini Karena tidak kelebihan lain ya Ya itu kita bisa mengubahnya menjadi dark mode Ini dark mode ya Kita bisa light mode dulu Nah light mode nya itu seperti ini Namun kadang-kadang kalau malam hari kan Suka sakit di mata gitu Kita bisa mengubahnya menjadi dark mode Dengan menekan tombol di kanan atas Ya Ya langsung jadi hitam-hitam ini kan Blacky-blacky gini boy Terus Bisa juga lewat di settingan ini ya Tuh ada dark mode, light mode Nah seperti itu Sama cerita-cerita juga bisa lewat sini Ya seperti itu Nah aplikasi yang telah saya buat ini cukup sederhana Memang sederhana sih Dan saya mengambil Source Code nya dari GitHub Namun tidak langsung saya Pakai aplikasi itu gitu saja gitu Saya mengeditnya Sedikit demi sedikit Karena Saya sadar gitu Saya belum bisa membuat sebuah aplikasi Namun Saya Telah belajar untuk Mengedit aplikasi yang telah orang lain Buat Dan semuanya itu Pasti berterproses kan Terima kasih sudah Menonton saya Menemukan aplikasi yang telah saya buat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!